KPK mengungkap Kepala Badan Pertolongan dan Pencarian Nasional, Basarnas, Marsikal Madya Henry Alviandi, HA, langsung mematok jatah komisi atau V sebesar 10 persen dari para perusahaan yang mengikuti pengadaan di lembaga yang dipimpinnya. Penentuan besaran V dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers pada Rabu 26 Juli 2023. Menurut Alexander, perkara dugaan suap yang menyeret nama Henry berpangkal dari proyek pengadaan di lingkungan Basarnas. Dia mengatakan, Basarnas sebelumnya menggelar sejumlah tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan LPSI pada 2021. Dua tahun berselang, atau tepatnya pada 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan yang mencakup pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar. Selanjutnya, pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp 17,4 miliar dan pengadaan kendaraan kendali jarak jauh untuk KN Sarganesha dengan nilai kontrak Rp 89,9 miliar. Proyek pengadaan itu diikuti oleh PT Interteknografika Sejati, IGS, PT Multigrafika Cipta Sejati, MGCS, dan PT Kindah Abadi Utama, KAU. Para petinggi masing-masing perusahaan itu yakni MG selaku Komisaris Utama PT MGCS, MR selaku Direktur Utama PT IGK, dan RAS selaku Direktur Utama PT KAU kemudian mendekati Henry supaya perusahaan mereka memenangkan lelang proyek. Pendekatan kepada Henry dilakukan secara personal melalui Perantara Koordinator Administrasi, Koorsmin, Kabasarnas R.I.L. Koladiem Afribudi Cahyanto, ABC. Dalam beberapa kali pertemuan antara para bos perusahaan dengan Henry menghasilkan kesepakatan penetapan jatah komisi sebesar 10 persen. Dari pertemuan itu pula, Alex mengatakan, Henry berjanji siap mengondisikan dan menunjuk perusahaan MG dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun 2023. Sedangkan perusahaan R.A. menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dan pengadaan ERO-V untuk KN Sarganesha. Alexander menjelaskan, KPK mendapat laporan kemudian mengawasi gerak-gerik para tersangka. Henry dan Alfie diduga menerima suap dari Mulsunadi Gunawan, MG, selaku komisaris utama PT Multigrafika Cipta Sejati, MGCS, Marilia, dan Roni Aidil. Ketiganya pun dijerat sebagai tersangka pemberi suap dan ditahan. KPK menduga Henry Alfie andy bersama-sama Afri Budi telah menerima suap dengan total Rp88,3 miliar dari sejumlah proyek pengadaan di Basarnas tahun 2021 hingga 2023. Proses hukum terhadap Henry Alfie andy dan Afri Budi akan diserahkan ke pihak TNI. Langkah ini dilakukan mengacu ketentuan yang berlaku. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton.